Ini jelas bukan tuyul, ini adalah spirit anak kecil atau di Indonesia lebih dikenal dengan ambar mungkin ya Jadi jangan berpikir negatif dengan orang yang misalnya di rumahnya ada sembahyang ini Bukan berarti dia piara tuyul ya teman-teman ya, hilangkan pikiran kayak gitu, kasian Terima kasih telah menonton Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses dan berbahagia selalu Saya melayani semua permintaan teman-teman ya, kembali collab bersama Suhulim Halo semua Lursi Parangmuni Jadi beliau ini seorang Lursi ya Nah kali ini saya berkesempatan nih, diizinkan sama Suhulim Untuk melihat koleksi lagi yang lainnya, dan menambah edukasi ya teman-teman Kemarin-kemarin itu kan banyak teman-teman yang nanya masalah gumantong ya, gumantong Suhu Ya memang saya ada pengetahuan sedikit, tapi akan lebih bagus kalau dijelaskan oleh seorang Lursi langsung gitu Jadi kita bagi ilmunya sedikit, jadi saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman saya tentunya Jadi mau tahu tentang gumantong ini tuh apa sebenarnya ya? Ini kan kita lihat nih ada patung ya, ini patung atau buca ya? Buca, buca ini adalah bentuk gumantong ya berbentuk patung, dan satu lagi yang kecil, rup lor Jadi rup lor itu adalah yang versi mini-nya ya, mini buca, mini patungnya gitu, jadi ada dua jenis sebenarnya gumantong itu Jadi kalau ditanya, spiritnya gimana Suhu? Ya sama aja sebenarnya, cuman kita lebih mau keep yang patung atau yang kecil Ada yang bilang nih Suhu, katanya ini tuyul Oh bukan, salah lah, kalau tuyul kan yang kita tahu ya, mohon maaf ya, itu kan roh anak kecil yang disalahgunakan Digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk nyolong biasanya ya kan, mengambil yang bukan milik Kalau gumantong ini adalah sebenarnya sama, spirit anak kecil, tapi telah disucikan Disucikan ya? Iya, jadi ini adalah tradisi spiritual dari Thailand Jadi ini sudah sejak zaman dahulu kalam yang sudah ada, dari ratusan tahun silam Jadi beberapa abad ini memang gumantong itu sudah ada, pakemnya turun-temurun sampai hari ini ya begini Jadi ini adalah sudah disucikan, kalau disuruh yang enggak-enggak, seperti tuyul untuk mencuri dan sebagainya atau menyakiti, enggak bisa Cuman gumantong ini hanya untuk kita adopsi, mengajarkan spirit atau roh anak-anak ini kebaikan Dan kita doakan semoga mereka terlahir ke alam yang lebih baik Oke Suhu, saya ada pertanyaan lagi nih, biasa kan yang tadi luklor ya Suhu bilang ya? Luklor ya kecil ya Itu biasa terbuat dari tulang atau janin, itu benar nggak Suhu? Jadi kita tidak bisa pungkiri bahan dari gumantong sendiri ya, itu mengandung bone, ya tulang Tulang ya? Iya betul, tulang, jadi tulang apa itu hanya para guru yang boleh tahu tentunya Jadi saya nggak bisa babarin, tapi memang mengandung tulang rata-rata Pakemnya seperti itu Mau yang dari besi, pasti bawahnya diisi Atau yang dari tepung, itu full biasanya Jadi ingredientnya dirahasiakan teman-teman Ntar teman-teman coba-coba bikin sendiri lagi Ntar yang masuk malah yang aneh-aneh ya Suhu Tulang ayam Jadi ini adalah budaya ya, tradisi dari Thailand Kita tidak bisa pungkiri, memang ini sudah ada sejak zaman dulu kalah Jadi ya banyak orang ngatakan, ini tuyul Kita nggak boleh menghujat budaya orang lah ya, benar nggak? Termasuk di Indonesia, Nusantara pun banyak budaya Bagaimana kalau budaya kita dihujat orang, benar nggak? Kan nggak nyaman ya? Betul, betul Ini kalau mungkin kalau saya boleh bicara Kalau salah tolong dikoreksi ya Suhu ya Iya, iya Mungkinkah ini disamakan dengan anak ambar? Kurang lebih iya Betul ya Suhu Ini anak ambar versi Thailand Versi Thailand, anak ambar Jadi berbeda dengan tuyul ya teman-teman ya Ini tidak bisa disuruh untuk mencuri Jadi jangan teman-teman piara Melihat orang piara ini sudah berpikir negatif ya Bila, wah itu orang piara tuyul loh Bukan, sebenarnya mereka ini adalah Roh anak kecil yang kurang beruntung Meninggal belum pada waktunya Justru kita iba ya Suhu ya Kita doakan Kita doakan Dengan begitu ya mereka tahu balas budi lah Pasti kita dilindungi oleh mereka Tentunya dengan izin yang di atas Yang namanya kita sama makhluk Yang terlihat maupun tidak terlihat Hidup saling berdampingan Betul Kita nggak bisa pungkiri itu Kalau kita baik dengan spirit Spirit akan baik dengan kita Jadi win-win solution teman-teman ya Kalau bisa dibilang ya Oke itu suhu Ini kan ada dua suhu Iya Perbedaannya apa suhu? Bahkan ada yang kecil nih suhu Kalau yang ini Salah satu gumantong yang paling terkenal Ini adalah buatan Lungkoyam 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 Dari Wat Samgam Jadi itu adalah Memang Tempel pembuat gumantong yang terbaik Kalau bisa dibilang Jadi tempel itu pertama kali berdiri Diketuai oleh Lungkote Lungkote itu sudah wafat Turun Lungkoyam Bahkan Lungkoyam juga sudah wafat Itu salah satu gumantong yang terbaik Jadi itu silsilahnya ya Silsilahnya Kalau yang ini bikinan suhu sendiri Oh ini suhu sendiri nih Iya Ini dari saya sendiri Dari bersih Oh iya Kalau yang kecil suhu? Saya juga Oh gitu Ini jadi Bahannya dari resin atau gimana suhu? Kalau yang ini ya Saya jelasin yang Lungkoyam Lungkoyam itu Mengikuti pakem pembuatan gumantong Dari Lungkote Jadi ini terbuat dari full tanah Yang termasuk salah satu bahannya yang bon Bon tadi ya Tulang itu Jadi ini kalau kebanting hancur Karena ini terbuat seperti dari tembikar Kena lihat ya Nah inilah Ini gumantong tradisional Gitu ya Salah satu yang terbaik ini Kalau ini Yang saya bikin sendiri Dari resin Tapi bawahnya Dari resin Oh ada ininya Nah dadu ini buat apa suhu? Dadu ini Lungktau Kalau bahasa Thailand Lungktau itu simbol keberuntungan Untuk membooster Kita punya laki atau keberuntungan Bisa digunakan untuk luck gambling Atau gimana suhu? Iya salah satunya itu Diakini seperti itu ya Jadi Kan ini gumantong ini Saya sebagai guru ya Membuat gumantong ini mendoakan Dengan orang mendanakan gumantong ini Secara tidak langsung Mereka berdana untuk temple kita kan Temple? Betul Iya Untuk pembangunan Untuk bakti sosial Dananya itu Memang itu tradisi dari Thailand Seperti itu Mungkin kalau yang di Indonesia Agak sedikit asing dengan tradisi ini Kalau di Thailand gak heran Jadi para guru membuat amulet Amulet itu didanakan Hasil dananya akan untuk bikin temple Bikin sekolah Bikin rumah sakit Untuk orang-orang yang kurang mampu Jadi bukan dipakai pribadi ya suhu ya Jadi ada yayasannya Ada temple Ada badannya ya Badan yang tepatnya Nah itu cocok ini Sedikit penjelasan Jadi beberapa orang banyak yang mikir Kok jimat diperjual belikan gitu Kalau di Thailand gak heran Jimat itu ada investasi bisa dibilang Semakin tua Semakin tua Semakin langka Semakin mahal harganya Gitu Salah satunya Gue manteng lungpo yam Yang dulunya gak seberapa Sekarang mahal sekali Karena lungpo nya sudah wafat Dan semakin naik harganya Terus penerus Oh iya menyinggung masalah lungpo Achan Atau lersi Perbedaannya apa ya suhu Gini Kalau di dalam Hindu Buddha Thailand ya Kita mengenal ada sangha atau biku Biku itu kan berarti ya Maka jubah kuning ya biasanya ya Mereka itu tidak boleh menikah Dan banyak silanya Kalau lersi itu dari Hindu Jadi lersi itu adalah berahmana Tersebutnya Jadi kalau lersi boleh menikah Oh masih boleh ya Kalau Achan baju putih Itu guru lah Suhu lah hitungannya Jadi berarti ya Kalau Achan itu Mungkin disini paranormal gitu ya Betul Betul sekali Disebutnya Achan Ya ini Ini tambahan edukasi aja ya Jadi ada yang Kita kan biasa lihat ya Kumantong Ini Achan Nikom Misalnya Iya Guru Achan itu guru Guru Suhu Nikom Suhu Nikom Seperti itu ya teman-teman Lersi adalah gelarnya Gelarnya Memang ada juga Rersi dipanggilnya Achan Achan itu ya Guru Di sekolah pun panggilnya Achan Kalau Lungpo itu Ibaratnya kalau Biku Biku Bante Bante tapi yang udah tinggi Gitu ya Kalau gak salah Masa wasa Masa jadi bantainya Di atas 50 tahun Mahatera berarti Iya udah tinggi sekali Disebut Lungpo Gitu Kalau dibawah Lungpo Kera Achan Masih Kera Achan Yang mulia Achan Kalau bante ya Ada yang mulianya Ada kera nya Gitu Oke oke Nah ini kita tempat pengalaman Banyak sekali ya Nah satu pertanyaan lagi nih Suhu Iya Kumantong Itu ada yang berbentuk Seperti dikalungkan begini misalnya Ruplor Iya yang kecil Amulet kita bilang Iya amulet bener Saya punya pertanyaan Suhu Kalau itu dipakai Apakah spiritnya itu Akan ngikut kita Jadi kemana-mana Ngikut kita gitu Kalau Suhu sendiri Menyarankan Kalau yang punya kumantong kecil Gak perlu dikalungin Bawa aja di kantong Oh gitu Atau di tas Jadi jangan Karena kan kumantong itu Bukan berbentuk Amulet suci ya Maksudnya yang dimaksud suci itu Pra ya Jadi Imet Somdet Sang Buddha Dewa Dewi gitu ya Jadi kumantong ini spirit Mereka identik lebih ke arah Di bawah kita Di bawah manusia Iya Jadi kita gunakannya di bawah Dan juga Peletakannya sebaiknya di bawah ya Kalau kita punya altar ya Iya Misalnya kita punya amulet Yang gambar Buddha Dewa Dewa Itu di atas Kumantong di bawah Kalau misalnya di samping Dewa Bumi Bagaimana Suhu? Boleh juga Tapi lebih rendah Dari Dewa Bumi Lebih rendah dari Dewa Bumi Katakannya aja ya Dudukannya gitu Oke Oke Kalau saya cukup begitu aja Mungkin Suhu ada pesan-pesan ya Gimana ya Untuk teman-teman di luar sana Ya Kalau pesan Suhu ya Kita boleh mengenal Kebudayaan dari Negeri seberang Dari tempat kemanapun Thailand Iya Menambah edukasi Menambah ilmu pengetahuan Tentunya selama kita hidup Kita terus belajar Jadi gak ada salahnya Dan kita harus selalu saling menghargai Antara umat beragama Dan antara suku Kita harus saling menghargai Karena memiliki tradisi yang unik Masing-masing Itu aja Jadi untuk teman-teman Ya Suhu Cuma mau kasih semangat Sukses selalu Itu aja Oke Sukses selalu Selamat kemanapun Itu doa suhulah yang terbaik Untuk semuanya Oke Saya udah kabulkan ya Permintaan teman-teman ya Saya udah datangin kembali Suhu Lursi Pak Orang Muni ya Jadi Semoga Video ini bermanfaat Menambah edukasi Teman-teman yang kemarin Bertanya-tanya tentang Kumantong Atau Gumantong ya Ini jelas bukan tuyul Ini adalah spirit anak kecil Atau di Indonesia Lebih dikenal dengan ambar Mungkin ya Jadi Jangan berpikir negatif Dengan orang yang Misalnya di rumahnya Ada sembahyang ini Bukan berarti dia Piaratuyul ya teman-teman ya Hilangkan pikiran kayak gitu Kasian kan Jadi kayak di fitnah ya Suhu Di fitnah Yang dengan Gini loh Kita di fitnah Tapi yang memfitnah itu Gak punya pandangan yang jelas Sembarangan bicara Gak boleh Kalau di Thailand ini hal yang biasa Hal yang biasa ya Suhu Kalau kita pergi beli makanan Mungkin di toko-toko Mereka punya ini itu hal yang biasa Bahkan ini untuk menarik rejeki ya Bener Jadi dipercaya untuk rejeki Namanya udah Kumantong Anak emas Anak emas Oh arti Kumantong adalah anak emas Anak emas Jadi ya udah gak heran lah di Thailand Dan memang Hindu-Buddha di Thailand Berdampingan Dengan tradisi aslinya Gitu Jadi tetap tradisi ada Cuman mengikuti pakem Dan aturan agama Hindu-Buddha di Thailand Oke Siap Terima kasih banyak Suhu Atas edukasinya Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa pada video selanjutnya Semoga semua makhluk berbahagia Sampai jumpa pada video selanjutnya 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 Sampai jumpa pada video selanjutnya